Dari jenjang muhasabah terhadap amalan salih, itu ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah menghisap diri sebelum beramal dengan amalan itu. Yang kedua menghisap diri setelah mengamalkannya. Dan yang ketiga menghisap diri setelah mengamalkannya. Ada sebelum, ada saat amalan, ada setelah amalan. Iya, ada setelah amalan. Bagaimana menghisap diri sebelum beramal? Dia periksa ini amalan. Karena itu kata sebagiannya salaf, jangan seorang itu melangkah di dalam sebuah amalan apapun, sampai dia periksa dirinya. Itu dia lakukan karena Allah itu bukan. Dia ikhlas atau tidak di situ? Dia periksa ini amalan sesuai dengan petunjuk Nabi atau tidak? Iya. Sebelum dia melakukannya. Kemudian yang kedua saat dia beramal. Pada saat beramal itu, itu banyak dari jenjang-jenjang penghambaan yang dihadirkan di dalam ibadah. Dari rasa cinta, rasa takut, rasa harapan, dari keikhlasan, dari ketulusan. Itu masuknya ya pada saat beramal. Iya. Dari kesungguhannya. Maka ini dia periksa pada saat dia beramal. Dan selalu dia posisikan, dia di atas petunjuk Nabi tidak keluar darinya. Kemudian yang terakhir, setelah dia beramal. Setelah dia beramal, dia periksa dari amalan itu. Kekurangannya di mana? Apa yang dia lakukan? Itu pasti ada kekurangannya. Bagaimana dia ingin lebih baik lagi? Iya. Terus, yang kedua. Dia periksa dari amalan tersebut. Apakah dia sudah penuhi semua kewajiban-kewajibannya? Dia sudah penuhi semua dari hal-hal yang disunnahkan? Apakah ada larangan yang dia lagar? Dia periksa dirinya di situ. Dia hisap. Dengan sebenar-benarnya. Ada jenjang yang ketiga. Ini jenjang tinggi. Kadang ada sebuah amalan dihadapkan kepada sebuah kebaikan. Ada yang baik dan ada yang lebih baik. Maka dia selalu memikirkan bagaimana berada di posisi yang paling baik dan paling baik. Iya. Jadi dia tidak merasa puas dengan suatu hal yang baik saya. Tapi dia ingin lebih baik daripada itu. Karena keyakinannya selalu dia pandang bahwa dirinya itu kekurangan. Banyak kurangnya. Banyak kurangnya. Selamat menikmati. Sabah. 00 Terima kasih.